Intro Gugur Radio, your crowd tuning station Kita ada lagi hadir kembali di acara Bedah Musik Old School Atau B mau bersama Guga dan Hekel Andra absen Manon hilang Dia ada musibah, kunci mobilnya hilang Ya muda ya Kali ini gue dan Hekel akan mencoba ngebahas tentang seorang gitaris ya Adir padamnya Rock and Roll Ya Rock and Roll ya Oh iya iya 18 Maret Dia ada Chuck Berry Bukan juga saudaranya Atau Chuck Nur Agak terbatas gue Iya Hehehe Chuck Berry Terus ini Boleh 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 Chuck Berry ini dia Apa namanya dia tuh lahirnya tuh tahun 2026 ya Tahun 2026 ya Tahun 2026 ya Ya Lama ya Hehehe Katanya kita emang resep Apa Apanya gue Jadi Oh gitu Alphys 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 kan udah kenal Alphys Alphys kan udah kenal Alphys 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 ah iya iya kayak di reflektors ya inget-inget disitu di.. ini jadi kayak si anak baru masuk ke anak di walkers ya iya betul-betul bisa orang-orang menikmati kereta dia sama mereka yang lebih agak sih dia yang ngerti sama kompetor dan langsung dia.. waktu itu dia rekamnya itu kan ya? kayak di vinyl lagi dengan rekamnya ya? emang dia jaman dulu kan? belum ada season track kan? masalah ya? iya jadi langsung live gue rekamnya sebenernya si Terry ini tau lho gini nya gitar ini tau pengennya model pemangannya ya dia yang pertama tuh jadi teknik ganking emang 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 gak dia tuh dia juga ini berarti ya inspirasi di film Back to the Future kalau Back to the Future justru ini dia yang ikutin siapa? bahasanya ini enggak bahasanya Tentalan Brox lu emang emang lu dengerin si Marty itu kan suka kesempatan gue ini dia ke.. masa lalu di era itu terus dia main lagi atap beding kan joling bikun tapi yang orangnya disitu ada yang nelpon yang cak dengerin ini gua harus kayak gini nah iya 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 lu lanjut lu jadi dibalikin itu itu tanda-tanda gue kayak kalau lu 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 yang kalau lu lu yang kalau lu lu yang kalau lu yang lu yang lu yang lu yang lu yang lu yang lu iya tapi maksud gue cak beri itu berarti dia sebenernya menginspirasi film itu jadi dia dimasukin iya kan cak beri ini tuh kalau gua baca-baca dia bahkan emang nginpirasi di atau iya 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 lagu kayak iya dia menginspirasi Almarhum Casino juga banyak iya iya gua terserang teman-teman telat ya tau tapi wah kasih kalau gua awalnya pasti dari slow pattern terus kayak ebitos gitu ternyata itu tadi kita kan masuk lagi apa yang kita sumpah karena kita ngelal siapa kita iya gua juga sebenernya cuma tau berapa lagunya iya sebenernya gitu juga gak terlalu many siapa minis itu iya apa karyanya itu großen semua gitar ya iya roll over bethoven piya eli tahun pertama pokoknya permutan loh nisip yang pantok jadi powinien bilang apa bridge kebanyakan kimer ah hi hi h Mungkin kayak sekarang kalo misalnya gue liat rockabilly tuh mirip semua Ya di rambut, di musiknya juga Sampai gearnya, gitar itu apa sih ya? Solo itu Solo kali ya? Ya kalo kayaknya jauh gitu lah Soalnya kalo di top and roll, kalo kayak di line records itu gak jauh Soalnya rock and roll itu selain baju, gue juga mewah Dukernya harusnya yang rambut Yang eksklusif Mobilnya lo harus kayak gila sih Jadi gue juga cuman gitu Ini nakal, temen-temen abil itu Nakal jadi dibanding Madiwaters Madiwaters tuh kayak gak mencari kalo temen-temen Dan kayahn, saya udah, ketika dia udah di On School phone Mereka cerita Oooo dia Cuman yang tuang buat Kayak pizza Ada lo lontara ga? Ada interview mood generator itu Atau di arkus begitu ya Di laut tiketnya suruh DJ Starberry, My face Gue pernah liat video nya, mereka gaming Tolong hampir dua-dua kali Cuma gara-gara cabainya doang Jadi tuh ada tolong Itu harus sesuai alangan gitu Tuh mereka selalu Siapa aja tentu? Tentu tuh mereka sel banget Mereka tuh kayak sosoknya gak mungkin marah Terus mereka sel gitu Kalau gak tua aja tuh gak gampang Kalau gak salah nih Rollover Beethoven dan Rock and Roll Music itu pernah dibawain juga sama ada band Dulu namanya Backbeat Jadi Backbeat itu isinya ada vokalisnya di Afghanwi Ada gitarisnya Bukan Bukan Ada gitarisnya Sonic Youth Ada vokalisnya Soul Asylum Ada drummernya Nirvana Disitu Dia jadi soundtrack sebenernya Soundtrack Mirip sih mirip Curiga kembar Nah itu ada judul dari film tuh soundtrack Judul filmnya Backbeat juga Jadi tentang The Beatles sebenernya Ini review atau Jadi mereka kayak Ngumpul emang buat Si soundtrack itu Pernah juga lah ya Pernah juga lah ya Mungkin di Mungkin di Still Recon Still Recon Mungkin di Tentu Kalau Filmnya Tentu Itu Spinal Tap Spinal Tap Tentu Kalau ini Mereka gak Mereka itu musiknya doang Jadi gak Kehidupan film ya Dan waktu itu emang Jamannya Alternatif dan Grants Lagi Naik Terus mereka Bikin ini Gitu Nanti abis ini Gua sama Hekel akan Kembali lagi ngomongin tentang Si Chuck Berry ya Di Bedah Music Old School Jadi jangan kemana-mana Crowd Tuning Google Radio Your Crowd Tuning Station Masih di Bedah Music Old School Bersama Uga dan Hekel Menurut Andra Ini kita masih ngomongin tentang Chuck Berry ya Yang berwafat ya Si Nakal Neneene Ya Ya Tapi Ya Si RGD ini emang Berawal Nakalnya tuh emang Dari Kecil sih Oh jadi bukan Bukan pengaruh lingkungan ya Enggak Hmm Kalau di Apa namanya Bukan karena ke famous-an Gitu kan Banyakan Banyakan musisi kan Bandur setelah dia famous-an Sindrom Sindrom proxstar Ya emang Kulitur kan emang Minoritas kan Dia kayak Sebenernya nakalnya juga ada kejuan Hmm Ingin Perlihat gitu Oke Dia main-mainnya masanya bule Oh Iya Biar kayak Adalah Kalau bukan berhasil Bisa 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 Nenek Di Tahun Sudah 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 Tahun apa pendek Tahun apa pendek Terus Nyalang mobil Nyalang mobil Oh enggak enggak Suri Nelangkuk tiga toko di Tantres Terus Iya Terus nyalang mobil Di Tantres Toko Toko senjata Toko senjata Nenek Toko senjata Toko senjata Toko nge-toko Coknya Toko senjata yaitu dia terkenalang dengan sesuatu yang punya kandidat record makanya memorbitkan si Nabi Kota, si Julita, si Eta James, si Julita, si Julita Banyak itu kayaknya si kandidat record ini tapi memang spesial kulit hitam karena jagoannya sih apa? jagoannya Bruce jadi, istilahnya kayak Ratton juga bilang white weight Bruce karena sebenarnya Bruce itu kan dari kesedihan orang politik jadi diskriminasi jadi disitu kan Bruce Blue-Bulu juga sedihkan jadi itu last night nah, pada bule mining Bruce, kane sih gitu lu kan bahagia gitu iya Ratton kan mau mulainya dari keren kan gak Bruce tapi dia juga katrok dia itu gak Bruce menuruskan masalah ya, Black Blue sama nah, kalau si Ratton termasuk yang aneh dia bahagia gitu dengan sifat Red Bull-nya itu ternyata mau pengaruh musiknya juga gitu dia gak mau yang yang bikin lagu apa sih, kayak Black Man Christ segala macem dia juga yang temponya juga temponya juga lumayan cepat ya kalau dia mungkin ya suing, tapi gak sih, lu gak main apa, snare gak jadi happy blues yang berangkat jadi kita lagu diisi apa ya blue blues as sun sunnya oh ada lirik lagu itu lirik lagu itu lirik lagu itu ada lirik lagu itu ya ini makanya didiluki kepada programnya lo karena dia yang menaikkan level blues itu lebih kenceng terus ternyata dia terus video sama sama jasih di tahun 3 ini adalah British yang dia harus bersaing sama British Invention lebih di Robert's Stone walaupun akhirnya The Rolling Stone The Rolling Stone juga yang Kate Kate Richard tuh tangan menggunakan Chuck Berry ya beberapa kali kalo cari di youtube ada atau ada yang di take-down juga gak mungkin Kak Berry sama Kate Richard oke Krotinus mungkin bisa nanti cari googling atau di youtube ya Chuck Berry Kate Richard Kate Richard kok bisa tapi jadi ternyata agak pintar nih 170 balik lagi ke chess oke mungkin gak 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 ini tadi ya mungkin ekonomi yang lebih kurang stabil ya mungkin chess pun cukup gak stabil karena beberapa update nya protes kayak tuh bisa lagi hit chess itu gampang lah lo sukses lebih gak gila kayak bayar malamnya setiap musiknya pasti ada sisi seriman senimannya kayak anjir parah gue segini doang nih kayak wah walaupun itu bisa rusak gitu terus 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 oh jadi si chess ini berarti dia setiap ada musik yang merekaman berhasil dia kasihnya kayak dilek ya oh itu karena dia yang sebenarnya awal-awalnya works karena orang lebih ragit yang kerja sama dia itu lu sudah dibuat bikin karya bagus Manny Waters lu berpikir di situ itu itu salah satu lu berani sistem berpikir ya ketika lu bikin karya karena emang lu pengen tur hati itu tadi Bruce Tower dan ketika lu bikin karya tapi ada udara tujuan nih lu harus udah beda filmnya soalnya udah beda kalau sekarang eh maksudnya gak serah sih mungkin dulu tahun 80-an kali ya kalau itu mungkin jadinya bonus sebenarnya bonus gak literally udah gitu loh benda gitu itu pun berupa duit kali ya yang tau-apa masuk rekannya kalau ini di depan rumah itu gue gak tau masuk kelas nonton tapi bagus bisa lu rata-rata kelarannya ya kira-kira itu yang main sih itu kan Denzel ada gak sih? bukan ya Denzel gue sih gue lupa dia tuh suka main film-filmnya gitu ada yang Jesse semua gue lupa dan 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 gue tuh iya main-main main film bukan dan bukan iya balik begini dia tuh kayaknya emang sering ribut-ribut gitu ya ribut-ribut ribut-ribut iya ada emang ini former pianist johnny johnson sampe ke pengadilan juga katanya jadi si johnny johnson dia tuh dia klaim dia juga ikut nulis lebih dari 50 lagu gitu iya termasuk ada No Particular Place To Go Sweet Little Sixteen Roll Over Beethoven nah cuma jadinya cuma si Chuck Berry doang gitu itu sisi harganya lain juga merasa dia yang menjual kan tapi dalam harus kreditnya ya itu dilupakan yang banyak sih sebenarnya kalau lo mencari juga apa kasus-kasus biaya berubah dengan Pocky Red buat Pocky lagi kayak temen-temennya gak gak terima bahkan kalau 3 itu juga dia mulai minta lo ke chest jadi chest nyerah gitu ketika gue udah gue kasih banyak gue masih mulai gila gue selain arogam sama dikomen saya kayak gila ini ini ya dan uniknya waktu kemarin dia meninggal gue baca kan komen-komen orang-orang itu banyak yang menghujat juga kayak gue pernah ketemu dia di tahun 3 terus dia gini di city person cuma ya kalau movie siang jatih kayak kaya dia gak ambil pusing lah walaupun ditanyu itu dewa buat dia kalau album itu sebenernya ada banyak ya ada banyak kayaknya pengulangan ya kayaknya pengulangan ya gak ada pengulangan dan sebenernya dimasuk chart pun jarang gitu ada St. Louis to Liverpool itu tahun 1964 labelnya Chess itu masuk di US nomor 124 terus ada from St. Louis to Frisco labelnya Mercury tahun 1968 di US 185 nah ini yang paling tinggi kayaknya judulnya BIO BIO tahun 73 labelnya Chess di US eh salah salah itu itu 175 di US di di US R&B 58 nah terus yang tadi gue bilang paling tinggi itu adalah The London Chuck Berry Sessions ya tahun 72 labelnya Chess US di US 200 dia masuk ke nomor 8 US R&B nomor 8 dan di CA nih CA apa ya ada magazine RTM Magazine nomor 6 karena biaya itu memang sainannya tinggi banget ya kalau jadi aja itu lebih banyak banyaknya dan terbeda emang sering apa gitu tadi dengan jawab yang yang lu bisa lu bisa sampe tulang ya bener 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 jaman dulu kan gak ada yang tahu justru dari film biografi atau buku gitu bisa tahu kan orang asing tapi enaknya kalau jaman dulu adalah ketika lu bikin satu signature itu lu bisa lu claim gitu kalau sekarang kan iya lu kan kayak ini gitu jadi karena masih jarang yang pake gitu kita sebenarnya udah keluar sih ya kita tinggal tinggal memper ini iya mengharasmen lagi atau meremake mengimail apa gitu membuatnya menjadi sotain baru lagi iya itu nah akhirnya cap tuh paket tahun kecil yang paling baru nih akan dirilis tahun ini kecil kecil mungkin sih isinya akan berisi primatum lebih apa JCS-nya walaunya hmm 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 oh ada ini ada Tom Morello iya ada gitar main gue big boys gitar gue gimana ya permainan Tom Morello gimana ya nah itu sulitnya banyak sih album terjut untuk si atau Blue Story yang lain ya setelah ngebut ngebut ada batasannya sih karena Blue Story gue kan masalah kasa bukan teknik solo masalah solonya justru yang menarik dari coach-nya ini tapi tapi ini ini bukan pikirnya tapi ini kan wild pikiran kalau masalah modern atau nggak sih the real music itu silent jadi ketika lumayan gross gitu front-end ngapes bimbi itu tuh gue lagi ya gue mau apa-apa itu justru lo lagi mengayapin dan gitu tembaretnya gue tuh disitu sebenarnya kadang gue yang asik cuma main contoh gue seneng tapi kalo emang lo suaranya bener-bener kalo kirim itu lo lu mau berapa lah lu boleh tau sekalipun dimendut yang perlangu ya lu bisa ke dalam nah si beri itu gak disitu gitu dia aneh gitu itu yang itu yang ditiru sama yang itu sebenarnya awalnya tapi ya kalo lu bilang selanjutnya split ya jadi itu dia kalo nonton back to the feature juga ada tuh itu katanya yang bisa begitu di ntar beri doang nah oke crowdtuners abis ini kita masih akan bahas lagi tentang Chuck Berry di bedang musik old school bersama Uga dan Hekel jadi jangan kemana-mana ya Google Radio your crowd tuning station masih bersama Uga dan Hekel di bedang musik old school spesial ngebahas tentang Chuck beri Chuck Berry nah sekarang kita mau ngasih ini funfacts funfacts ya jadi ee Chuck Berry itu dia ternyata pernah membuka restoran ya namanya The Shorten Air Missouri iya kelahiran iya 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 jadi dia ya apa lus ya mungkin gimana gak berhasil karena nah itu mungkin gak berhasilnya karena dia tuh kayak pervert nih jadi menurut former puttersnya dia tuh ini kan di kamera iya di toilet wanita kan bander lah bener ya, dia bandernya tuh cemek gak gofi atau apa ya, dia bener-bener cemek sih iya kalau liat di kantor-gantornya tuh ada di gambar ini sama cewek gue kan di mobil tuh adil ya terus ada lagi nih jadi melodi lagunya Beach Boy itu katanya sama banget sama melodinya lagunya Sampai akhirnya si Beach Boy akhirnya ngasih Chuck Berry jadi co-writing di kredit albumnya ya itu setelah belum enggak itu setelah dia bukan belum sih, justru untuk menghindari iya 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 tapi menurutku teman-teman di lu gak ya kalau kalau iya mereka tahu mungkin gak sadar kali ya tiba-tiba main gitu gak tahu tapi fakta mereka diminum dari ulit anda pun urinara sih atau karena sosoknya aduh maaf gue saya saya menurutku iya memang itu tadi terbatasan media jadi kita dengarinnya gitu banyak soal ya kalau yang harus kayak gitu ya kayak si Jok Satriani sama Coldplay itu ya itu gue sebagai fan Satriani juga menyayangkan Satriani nya malah kayak ngadang-ngadang gitu karena yang didiru kan chord nya bukan gue awalnya tuh gue kira oh bukan lead melody nya ya chord nya chord nya gue pikir lead nya kan ya karena ketika gue kulit-kulit si Chris Martin dia bilang kayak kita orang-orang sama Gila tapi ya mungkin dia lagi tariknya lagi anjol kan gitu tapi itu emang gue punya nyayangkan sih kadang ada yang mengadar anda emang maksudnya kalau gue sih justru senang tau lagi ya kita ya oke ya asal yang meniru rumahku ya dia mungkin terinspirasi oleh apa itu kan itu kan untuk ribut atau tanda nya kita sukses ya ya mungkin ada yang bilang Satriani lagi butuh uang lah gitu kan gitu sih gue kayak nyayakan terus ada lagi ada lagi sejak tuh pemakan cenggara iya iya ikut ini song itu kayak semuanya semua itu salah satu yang agak bagus yang dari kajak kulitanya gue gak tembak dia itu besar iya iya cuma ini ya mungkin rumputan mungkin iya kalau yang kimiawi mungkin enggak gitu dia lemah sama wanita lemah ini lah 4k ya gue 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 awalnya terus lagi awal kalau cak gue disukanya itu itu dia yang yang dia suka apa ya itu 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 dia yang menginspirasi dia yang terus apalagi ini ya itu dia pernah di dituntut karena ada main prostitusi tahun 1959 yang tadi gue bilang ada gap walk itu yang dimasukkan dalam dunia itu awalnya memang jadi awalnya pakai cd signaturn ya beberapa signaturn signaturn musisi yang kotak-katak kalau ini kan gap walk ya kalau Jimmy Best yang close yuk dong iya episode selfie jangan skadar gini Jimmy Best udah delukar gitu terus ada ah ada walk ini juga ditiru sama nggcx yang yang dan ditiru lagi sama kalau mereka mau harus baik nah Nah, di antara 1948 dan tahun 1955 dia pernah bekerja sebagai janitor deh, begitu. Belum di tahun itu ya kalau? Iya mungkin, mungkin. Dan dia pernah dilatih untuk jadi hairdresser ternyata. Pernah juga jadi freelance photographer. Maksudnya dengan perbatasan, maksudnya itu perbatasan kanan yang kulit hitam. Karena dulu bahkan nonton-nonton pun dipisah loh kulit. Oh iya? Oh. Jadi ada dua raw gitu, kulit hitam gitu. Nah itu nanti kalau kita bahas di Instagramnya seharus itu ada 1 juta keren. Nah, terus ada apa lagi ya? Nah ini sangat biasanya kan di usia 90, dia meninggal. Iya, betul. Nah, di temukan-teman. Dan ini buat ini sih, eh ya. Ini sih memang ID. Iya. Ehm, udah 60 tahun juga. Dua. Dan ini sudah 60 tahun lagi. Di prok and roll. Hmm. Itu. Apalagi yang mau lu cari kan? Iya. Apalagi. Itu lu udah semuanya gitu. Wanita mana yang belum? Hmm. Wanita wanita. Oh itu, itu di jantung. Jantung sih? Ya, di jantung. Terus dia dapet rock and roll-roll-roll itu di tahun 1905. Ya, si Jon Anun sendiri pernah ngomong gini katanya. If you try to give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry. Mmm . Tapi, yang itu, itu, itu bukti. Kalau gitu, saya memang, saya ngomong, ilmu seminasinya gitu. Ya. Si, dari Carberry. Nah, ada lagi sih, salah wan rock and roll. Jadi, eh, kalau, kalau di video-video Bitar, itu di, ini orang mau kasih tahu, filmnya. tapi dia sekali di luar biaya cuma karena masalah kulit tadi orang bulan itu awalnya tidak dipertahankan jadi rokenrol ini kan lebih kelihatan anaknya terus anaknya terus yang dipopulai dengan Chuck Berry akhirnya itu berbeda di nongol si Bob Dylan juga dia pernah ingin ke Chuck Berry dia bilang Chuck Berry itu The Sex Appear of Prophet Roll Sex Appear? bener-bener Sex Appear kalau Bruce Fingsten dia nge-tweet Chuck Berry was Rock's greatest practitioner Gitarist and The Greatest Pure Rock and Roll Writer Who Ever Live jadi kira-kira gimana Crouchingers sudah terpuaskan kah? kalau belum jelas sih bagus sih tidak main berat sih cuma dia juga cifat-aruganya cifat kalau pun perfect ya bener tapi susah kalau misalnya lo dari lahir udah sombong sifat? gue gak tau sih gak ada ya mungkin mungkin sifat sombong itu mungkin dia ya karena dia cukup lama ya hidup ya jadi 90 tahun ya mungkin dia mengalami kasisme itu keras makanya mungkin dia cukup arogan gitu karena kalau buat gue liat jangan-jangan sama bibi kini dia baik-baik aja makin tritut aja dia keras loh sama-sama seru-sama seru-sama oke berarti kita sudahin dulu nih kayaknya ya? atau ada tambahan lagi ya? hmmm stay awake ya stay awake ya stay awake lu tetap bisa ngomongin 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 ya kalau bisa juga jangan main perempuan nah oke kalau gitu ntar gue dan Hekel pamit dulu next kita akan ngebahas lagi di bedah musik old school lainnya dan kita akhiri dengan ini nih quotes dari Ted Nugentan Chakberry if you don't if you don't know every Chakberry lick you can play rock guitar gitu katanya jadi lu harus dengerin Ratsuners Chakberry itu belik deh oke sampai ketemu lagi next di bedah musik old school daaah lag1 lag1 lag2 lag2 lag1 lag2 lag3 lag2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton